Selanjutnya pemirsa, gerakan anti-hoax yang digelang Direkturat Intelijen Keamanan Polda Kalsel turut didukung para relawan Jokowi Ma'ruf seperti dari Repnas dan PSI guna terwujudnya pemilu yang aman, damai, dan sejuk. Para pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 antusias mengikuti sosialisasi anti-hoax dalam rangka pemilihan umum tahun 2019 gelaran Direkturat Intelijen Keamanan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Hotel Summer, Jalan Petran, Banjermasin, belum lama tadi. Mereka adalah para anggota relawan pengusaha muda nasional untuk Jokowi Amin dan dari Partai Solidaritas Indonesia. Kita berharap dengan adanya program ini, ke depannya masyarakat lebih bijak lagi memilah dari sisi kacamata, mana yang terbaik. Karena berita-berita itu bisa karena ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah faktor ketidaktahuan, faktor kecemasan, dan juga faktor kepentingan. Nah, disinilah faktor kepentingan dalam rangka pilpres dan pilek ini kita harus menggarisbawahi. Nah, Repnas sendiri saya menghimbau kepada seluruh anggota Repnas, utamanya di Kalimantan Selatan, untuk tidak terpicu dan tidak terpengaruh dengan adanya berita-berita hoax. Kegiatannya sangat positif sekali, di mana saat ini di media sosial banyak sekali hal-hal yang bersifat negatif dalam melaksanakan gambarnya, baik itu untuk pilpres dan pilek, dan hindingan adanya kegiatan ini, dan dukungan dari pihak polisian, mudah-mudahan lampanya yang kampanye yang pilek itu bisa terkurangi. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Analis Ditintel Kampolda Council, Ajun Komisaris Besar Polisi Sutriyono, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana kondusif, menjelang hari pencoblosan, guna suksesnya pemilu yang aman, damai dan sejuk. Keluarga masyarakat kausel ini sudah trauma dengan tragedi-tragedi yang tidak mengenakan dulu. Jadi tidak boleh kali-tetak kembali, makanya paling tidak kita dari keluarga kita, tetangga kita, semuanya saling-saling pernah hormati, boleh, beda pandangan, tidak pilihan, tetapi harus tetap ada guyuk rupunnya. Itu saja yang kami sampaikan, pada intinya, mari kita sukseskan pemilu 2019 untuk pemilu yang aman, damai dan sejuk. Di sosialisasi ini, para peserta diberikan banyak pemahaman terkait ciri-ciri berita hoax dan bagaimana mengantisipasinya, termasuk proses hukumnya, baik lewat Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau KAKKUMDU untuk bidang politik dan lewat Direkturat Reserse Kriminal Khusus apabila terkait pidana.